Terima kasih telah menonton! 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 apa kalian cari google ya trelo tuh apa ya pokoknya gue taruh trelo nyata takai di bawah kalian bisa lihat statusnya apa aja dan bahkan tradesnya apa aja temen-temen ya lalu ada employee level itu dapet dari cara kalian kerja semakin kalian kerja itu semakin banyak kalian bisa dapet duit ya kalau employee level kalian naik gitu ya lalu ada talent yang terakhir talent hampir-hampir mirip sama kayak trade sih hampir-hampir mirip ya jadi unik satu orang gitu oke ya statusnya itu-itu aja sih jadi kalau awal-awal temen-temen gue menyarankan kalian latihan str latihan str ya latihan str kalau enggak kalian latihan stamina kayak gue gue latihan stamina kenapa karena stamina tuh maksimumnya gede banget coy 5000 sedangkan gue sekarang baru berapa nih kalian lihat aja ya di status check ya kita lihat stamina gue berapa temen-temen ya tuh stamina gue tuh baru 668 coy jadi untuk 5000 itu jauh banget gitu ya temen-temen ya makanya nih gua gua tuh latihan stamina terus sampai 1000 temen-temen ya ketika udah 1000 baru abis itu gue latihan strength baru latihan durability sama speed gitu oh iya ada speed ada speed temen-temen gue lupa ada speed ada status namanya speed ya gue lupa juga tuh speed itu cuma buat lari doang sih temen-temen semakin cepet lari gitu doang ya atau mungkin semakin cepet serangan mungkin gak tau juga gue nah awal-awal temen-temen kalian pick dulu kalian mau ambil fighting style apa jadi contohnya disini gue pengen ambil boxing ini mukanya Makuno Ichi Ipok nah mukanya begitu banget ya si Ipoh ya tolong ya burik mukanya anjir tapi mirip kayak di animenya sih jadi untuk ngambil boxing gue butuh 50 strength 50 durability kalau nggak salah 50 ini juga bentar gue cek dulu ya gue lupa apa aja coy untuk ngambil boxing ya ya 50 strength 50 durability lalu 20 speed dan 1000 stamina nah itu banyak banget kan 1000 stamina coy itu aja gue udah AFK sampai berapa 3 jam 4 jam ya baru dapet segitu gitu stamina 600 ya untuk nyampe ke 1000 cukup lama temen-temen apalagi ke 5000 gitu maksimum ya jadi kalian pilih dulu fighting style kalian mau apa contoh disini gue ambil boxing kita butuh 50 strength kita butuh 50 durability dan kita butuh 20 speed jadi kalian latihan strength disini sampai 50 temen-temen caranya latihan strength itu adalah kalian pukulin punching bag kayak gini tapi kalau kalian pukul begini kan dia ngedamage tuh jadi kalian beli yang namanya disini tuh glove ya udah disini ada namanya glove nih ada glove ya nah ada glove kalian pakai aja itu glove nah pakai glove ya lalu kalian langsung ke combat pukul-pukul dia nggak akan berkurang darah kalian tuh jadi darah kalian nggak akan berkurang kalau kalian pakai glove temen-temen ya itu tips pertama dari gue nah untuk latihan yang lain pemokrin temen-temen durability durability kalian bisa pakai impact training impact training itu jadi kalian misalkan beliin ini impact training lalu kalian suruh orang pukul kalian udah gitu doang impact registration namanya impact yang impact tuhan jadi kalian masih dipukulin temen-temen ya ya gue menyiankan important dulu sih katanya kayaknya gue juga gitu orang tau sih antara impact training atau kalian langsung pull up gitu pull up ini nih impulau ini ya oke Bang Brando precipitate bowling pergi tuh buat nambahin durability kalian coy tapi untuk 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 Flah begini kalian Kalian butuh yang namanya gym card. Gym card kalian beli disini aja nih. Ini ada gym card nih. 2.500 ya. Kalian beli. Udah. Kalian bisa pake pull up. Kalian bisa pake treadmill yang ada disini nih. Ini treadmill buat speed by the way ya. Threadmill buat speed. Hah? You do not own a gym card? Oh iya gue ilang coy. Gym card gue ilang. Kalau saya pake oke oke. Beli lagi. Beli lagi. Gue abis. Abis ini apa sih? Dibunuh orang gitu ya. Nah ini gym card kayak gini temen-temen. Gym card ya tuh. Gym card. Lalu kalian bisa pake untuk pull up. Ya. Kalian bisa pull up. Walaupun gue gak kuat sih kayaknya tuh. Wah berat banget buset. Tuh ya kayak gitu ya. Kalau mau lebih cepet lagi temen-temen. Naikin durability kalian bisa beli fast. Tempatnya nanti gue kasih tau dah. Nah untuk sekarang. Ya pokoknya kayak gitu temen-temen ya. Itu buat latihan durability. Ini treadmill buat latihan speed. Lalu kalau kalian mau lari. Lari juga bisa ya. Kalian beli road walk nih. Road walk nih buat lari temen-temen. Sama juga. Ini kayaknya buat naikin speed juga sih. Speed sama stamina kalau gak salah ya. Jadi kalian pake nih ya. Road walk nih. Ini gue pake nih ya. Gue akan pake road walk. Dia road walk tuh kalian kayak jogging gitu temen-temen. Nah jogging tuh ikutin aja tandanya. Tanda sama kayak kerja biasa sih. Jogging kayak gini doang temen-temen. Ini nambahin. Kalau gak salah sih speed ya. Kalau gue salah tolong komen di bawah aja. Karena gue juga ya. Gue juga baru main guys. Kalau gak salah speed sama stamina. Kalau gak salah ya. Udah kalian tinggal ikutin aja begini. Ntar lama-lama ya stamina kalian akan bertambah gitu temen-temen. Tapi ya memang lama. Namanya grinding temen-temen ya. Jadi kalian mesti yang nge-grind disini. Mau gak mau temen-temen. Karena ya game kayak ginian tuh emang harus grinding. Kalau kalian gak tahan. Kelamaan atau apa ya. Gak akan bisa cuy. Gak akan kuat-kuat kalian ya. Dan ini temen-temen. Yang tadi gue bilang pake vest. Vest itu kalian bisa beli disini nih. Disamping gym tepat. Ya. Disini ada tempat untuk ngebeli-beli peralatan kalian. Kalian bisa beli vest weight. Nah ini vest weight ya. Kalian bisa beli yang 10 kilo. Lalu kalian bisa latihan pull up. Tapi ini ada requirement sih setau gue ya. Setau gue ada requirement ya gitu. Kalian butuh berapa durability. Kayaknya baru bisa pake gitu ya. Kalau misalkan kalian beli. Itu kalian jadi ke jalannya tuh lemot banget. Contoh-contoh gue beli sekarang ya. Gue pake nih. Kita ke jalannya lemot banget coy. Tuh. Ini artinya kalian belum bisa pake nih kalau kayak gini nih. Jadi kalian kayaknya sih naikin durability dulu deh kalau kayak gini. Kayaknya ya. Gue cek dulu lah bentar. Gue cek dulu guys. Ya bener. Kalian mesti naikin durability dulu. Sampai 150 baru kalian bisa pake vest weight. Jadi kalian ya pull up terus aja sampe STR kalian 150. Nah ini yang leg weight itu buat kaki. Buat speed. Kalau gak salah speed sama stamina ya. Bentar gue cek dulu. Ya ini buat speed sih. Leg weight ini buat speed ya. Leg weight tuh kayak rockly temen-temen. Yang di kakinya itu loh. Nah yang berat-berat. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Lalu disini ada dumbbell. Dumbbell buat strength kalau gak salah. Ya. Ini leg weight bisa sampai 120 kilo. Busek. Oke ya itu aja. Ini dumbbell udah jelas aja buat strength lah ya. Pasti kalian bingung nih. Lah kita tau status kita dari mana bang? Nah cara kalian tau status kalian itu kalian mesti ke klinik temen-temen. Nah klinik tuh disini nih. Kalian ikutin gue ya dari gym nih. Ini dari gym. Kalian ikutin gue aja oke. Nah ketemu tempat makan kan nih. Ada tempat makan disini. Lalu kalian ke klinik nih. Klinik nih ya. Kalian bisa lihat status kalian disini. Sama temen-temen. Kalian bisa beli yang namanya training mask. Nah. Training mask ini gunanya untuk melatih stamina kalian. Kita pindah sekarang ke stamina ya. Cara melatih stamina kalian. Itu kalian mesti beli jumping rope. Jumping rope kayak gini nih. Nah jumping rope ini kalian bisa beli di gym. Di tempat gym ada dia jual. Jumping rope. Lalu kalian bisa beli training mask disini. Ya. Gue dari kemarin latihannya begini temen-temen. Jadi gue pake training mask. Lalu gue pake jumping rope. Udah. Lompat tali. Begitu doang temen-temen. Lompat tali terus. Kayak begini ya. Ini untuk latihan stamina. Sangat efektif kayak gini ya. Jadi kalian pastikan kalian. Kalau latihan. Pastikan pake training mask. Karena training mask itu menambah stamina kalian. Walaupun kayaknya sih sedikit ya. Gak banyak-banyak banget gitu. Gak sebanyak kayak jumping rope kayak gini ya. Tapi ya sekalian gitu lah. Kayak menyelam sambil minum air lah istilahnya. Kalian latihan speed. Itu bisa pake training mask. Itu kalian nambahin speed sama nambahin stamina juga. Walaupun sedikit. Lalu kalian bisa latihan angkat beban. Yang apa tuh yang dumbbell tadi. Kalian bisa latihan itu juga. Pake training mask. Jadi kita nambah-nambah STR. Tapi sekaligus nambah stamina juga gitu ya. Ini training mask harganya murah sih. Cuma Rp. 1.500. Jadi kalian kerja beberapa kali ya. Harusnya udah bisa lah ya. Nah ini temen-temen ini penting banget nih. Insurance card ya. Kalian mesti beli sih. Memang harganya mahal Rp. 10.000. Tapi ya awal-awal gampang lah ya. Dapet di Rp. 10.000. Kalian grindingnya terus kerja gampang lah. Nah ini Rp. 10.000 kalian beli. Gunanya buat apa? Gunanya kalau misalkan kalian digrip. Item kalian gak hilang. Udah gitu doang. Nah gue dapet nih ini. Nih temen-temen. Kalau kalian udah main 1 jam. Total 1 jam. Itu kalian akan dapet yang namanya. Double XP. Double XP itu setiap 1 jam sekali ya. Sebanyak 10 menit nih. Gue dapet 10 menit. Nah gini waktunya nih ya. Jadi kalian dapet double XP selama 10 menit. Kalian bisa manfaatin itu untuk latihan ekstensif ya temen-temen. Latihan terus. Nah ini temen-temen gue akan kasih tau ke kalian sekarang tentang makanan. Jadi ada beberapa makanan ya temen-temen ya. Ada kayak makanan biasa. Kayak ramen. Ramen kayak gini nih. Ini ramen. Nah ini tempat ramen. Itu trainer juga BTW disitu. Ini ramen. Ramen tuh buat cuma nambahin hunger biasa ya temen-temen ya. Disini juga ada namanya burger. Sama strawberry shake kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Burger sama strawberry shake. Temen-temen ya. Ini untuk nambahin hunger bar kalian doang sih. Jadi ada makanan yang cuma untuk nambah hunger bar. Ada makanan yang ngasih kalian buff. Contohnya chicken. Ini chicken ya. Kalau kita pakai chicken. Kita makan chicken. Itu hunger bar kita nambah walaupun cuma sedikit. Nih ya. Nah nambah sedikit. Dan kita dapet XP coy. Nah baca nih. Dapet double XP. Bukan double sih. Kayak cuma 1,3 gitu lah. 1,3 kali XP. Gak double XP ya. Dan ini nge-stuck sama XP yang tadi temen-temen. Yang kalau kalian main 1 jam. Jadi kalian latihan pakai cara ini coy. Ini udah efektif banget banget guys. Cara paling efektif untuk latihan coy. Kalian pakai double XP yang dari 1 jam. Buff dari kalian main 1 jam. Lalu kalian tambahin 1,3 XP lagi. Dari makan chicken. Chicken sama chocolate shake ya. Jadi ada dua. Ada chicken, ada chocolate shake. Dan dua-duanya tuh ngasih XP. Tapi temen-temen. Si chicken ini dia nambah hunger bar. Sedangkan si chocolate shake ini enggak. Nih ya. Gue beli chocolate shake. Gue makan. Gue minum ya temen-temen ya. Dia enggak nambah sama sekali. Hunger bar kalian sama sekali tuh. Nah ini. Kenapa temen-temen? Kenapa ada dua bang? Kan sama-sama nambahin XP. Nah yang satu. Ini chocolate shake. Ini bagusnya dipakai untuk latihan durability temen-temen. Karena kalau kalian latihan durability. Dengan keadaan perut kalian hampir kosong ya. Atau bahkan kosong sekalipun. Itu kalian akan lebih cepat untuk naikin durability-nya temen-temen ya. Jadi pastikan kalau kalian mau latihan durability. Itu kalian hunger bar kalian abis. Ya kalau enggak abis enggak apa-apa sih. Paling enggak berkurang lah. Tipis lah ya. Abis itu kalian minumnya chocolate shake. Jangan makan chicken. Karena kalau kalian makan chicken. Hunger bar kalian nambah gitu. Jadi kalian minumnya tuh chocolate shake aja temen-temen ya. Nah ini temen-temen yang tadi gue bilang ya. Mereka udah pada pull up pake leg weight. Gitu-gitu. Ini pake face. Gila ini udah jago banget nih orang nih. Udah bisa kayak gitu nih. Gue mana bisa nih. Gue pull up biasanya cuma bisa dua kali atau tiga kali gitu. Dia udah bisa pake face anjir. Udah gede banget nih orang nih. Ya kayak gitu lah temen-temen ya. Latihannya kayak gitu sih. Dan kalau misalkan kalian udah memenuhi semua statusnya. Kalian bisa langsung ngomong aja ke trainer-nya. Ntar ya udah dapet fighting style. Udah gitu doang temen-temen. Yang gue tau sejauh ini baru itu doang ya. Kalau kalian punya tips-tips lagi. Komen aja di bawah. Gue pin coy. Kalau kalian punya tips yang berguna ya. Misalkan latihan punching bag nih. Dari berapa ampe berapa. Terus ntar lanjutin pake dumbbell. Dari berapa ampe berapa. Eh by the way disini ada training kayak gini juga ya. Ada kayak squat. Ada sit up. Ada push up. Nah ini meditasi yang gue bilang tadi buat fokus temen-temen. Walaupun gue masih belum ngerti-ngerti banget sih. Push up ini buat strength kalau gak salah. Sit up buat durability. Squat untuk stamina sama speed kalau gak salah. Ya kayak gitu ya ya. Jadi kalian komen aja di bawah. Sebenernya mana latihan yang paling bagus dari berapa ampe berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan dari nol. Kalau dari saran-saran dari gue guys. Dari nol sampai syarat untuk mendapatkan fighting style kalian. Contohnya disini gue boxing 50. Itu punching bag aja. Karena cepet coy. Jadi kalian beli glove. Pukul-pukulin beli glove. Pukul-pukulin udah gitu doang temen-temen ya. Cara paling gampang. Jangan lupa beli chicken. Jangan lupa beli chicken. Kenapa? Karena chicken ini. Ya iya nambah ini kalian. Nambah XP ya. Dan dia nge-stack coy. Nge-stack sama double XP yang kalian dapet dari main 1 jam ya. Nih katanya liatin kayak gini. Ini XP yang mantep banget nih. Ini udah maksimum nih temen-temen. Udah double XP. Dapet XP dari chicken. Udah GG nih. Udah sih liatinya begitu doang temen-temen. Simple kan. Simple banget kan. Kalau misalkan gue ada yang kurang ya. Tolong komen aja di bawah ya temen-temen ya. Supaya untuk membantu orang-orang ya temen-temen ya. Oke. Itu aja untuk video kita kali ini. Simple. Jelas. Padat ya temen-temen ya. Gue harap gue udah membantu kalian gimana cara training lah ya. Awal-awal lah temen-temen ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti malam kayaknya kita akan GPO lagi. Karena hari ini tuh sama besok lagi 2 kali logi ya temen-temen. Jadi gue mau farming untuk dapetin buah iblis temen-temen ya. Siapa tau ntar gue bisa dapet. Dan gue bisa giveaway ke kalian ya. Jadi ntar malam kita akan GPO lagi. Dan gue udah coba cek. Tadi sih gak nge-lag sih. Tadi gak nge-lag ya. Coba gak tau ntar. Oke temen-temen. Itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk share temen-temen kalian. Supaya channel kalian semua berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.